Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penggulungan pompa air irigasi 2 in Jadi untuk kemarin kita telah memasukkan kawat primer dan kawat sekunder Dan untuk kali ini kita akan memberi pembatas penyekat antara kawat primer dan kawat sekunder Agar tidak terhubung satu sama lain, agar tidak bersinggungan Dan ini kita tali terlebih dahulu agar lebih kencang ya Terima kasih telah menonton Kemudian setelah bagian yang setengah sudah tertali semuanya Kali ini kita akan melakukan penyambungan untuk common running dan startingnya Harap diingat, disini adalah keluar kabel 4 Pahamlah ya, keluarnya kabel 4 dari awal primer dan awal primer Awal primer ada 2, awal sekunder ada 2 Dan bagaimana cara penyambungan agar pompa air ini dapat berputar Oke, simak baik-baik Oke, disini antara kawat primer dan kawat sekunder Silahkan hubungkan menjadi satu Atau kita sinkron Seperti ini contohnya Jadi ini adalah bagian kawat untuk kita menghubungkan commonnya Pahamlah ya Jadi commonnya itu kita akan beri sebuah pengaman panas Agar apabila kawat sudah pada suhu tertentu Pada protektor namanya Atau thermal protect Itu suhu tertentu otomatis Protect itu akan memutus tegangan yang masuk pada pompa air Seperti itu ya Jadi pengamannya itulah kurang lebih Kenapa harus diberi pengaman seperti ini Karena terkadang konsumen, penggunaan konsumen Untuk pompa air seperti ini Kadang dinyalakan terus menerus Tidak dimatikan untuk irigasi sawah Sampai sawahnya itu semuanya Sudah terisi air seperti itu Jadi apabila kita tidak memasang sebuah perangkat ini Maka yang terjadi adalah terbakar Seperti kemarin-kemarin Yang telah kita sepul ini Jadi pahamlah ya Kita sambung yang primer dan sekunder Kita sambung jadi satu Kita hubungkan ke protektornya ya Dan disini untuk yang starting Eh commonnya sudah terpasang Kemudian kali ini kita akan menyambung Untuk runningnya Jadi kan tadi commonnya Commonnya itu kepasang antara primer dan sekunder Sambung menjadi satu Untuk protektor pengaman panas Kemudian kan tersisa dua kawat lagi ya Kawat yang primer yang besar Dan kawat yang kecil sekunder Jadi untuk yang kawat yang besar ini Ini akan kita gunakan sebagai running Running itu apa sih Running itu adalah Yang dapat listrik dan kapasitor Itu runningnya ya Dan untuk commonnya Yang dapat listrik langsung Kemudian bagian yang starting Adalah bagian yang hanya dapat kaki kapasitor saja Mungkin disini sudah mulai ada Pemahaman-pemahaman Ada gambaran gitulah ya Dan kemudian yang terakhir Ini adalah kawat yang kecil Atau kawat sekunder Ya ini seperti yang tak bilang tadi Ini akan kita gunakan sebagai Kawat starting Kabel starting Untuk disambungkan hanya ke kapasitor saja Oke seperti itu ya Habis ini Kita solder dulu Kemudian Kita lanjutkan video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah kita solder Setelah selesai Langkah selanjutnya Kita pasang mega pembatasnya Antara kawat primer dan kawat sekunder Kita kasih pembatas Kemudian Kita akan menalinya Agar rapi dan rapat Dan untuk video kali ini cukup sekian dulu Dan akan saya lanjutkan di video yang berikutnya Jadi video disini adalah tak tampilkan step by step Agar tidak mudah lupa apabila ada pengerjaan sebuah pompa air model seperti ini Oke dan jangan lupa subscribe apabila video ini bermanfaat untuk anda Dan jangan lupa like-nya apabila kalian menyukai video seperti ini Dan tak tunggu komentarnya apabila ada kekurangan pada video yang saya buat ini Terima kasih dan selamat malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!